PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Bisa mengalir, dorak, dan uji spesien bantuan. Jadi Provinsi Banten dalam hal ini telah melaksanakan pengawasan untuk menjamin produk kawan yang beredar di pasar itu asuk, aman, sehat, utuh, dan halal yang kita laksanakan di hari-hari. Hasilnya negatif semua? Hasilnya negatif semua, Pak. Hasilnya negatif semua, Alhamdulillah, untuk yang Pasaraui sih negatif. Ada berapa titik, Pak? Kita ada di 8 kabupaten kota, untuk Provinsi ada di 8 kabupaten kota. Selama 2 minggu ini kita bergiliran. Yang kemarin yang sudah kita laksanakan, pertama di kota Tangerang, lanjut ke Cilegon, sekarang yang di sini, di kota Ciarang, berarti di Pasaraui. Kemarin yang kota Tangerang di Pasar Anyar, terus lanjut di Cilegon itu Pasar Keranggot, dan Pasar... apa lagi, satu lagi ya? Lapa. Pasar kelapa, kelapa. Oh iya, gitu. Ketegangan. Oh, ketegangan. Ada yang positif, Pak, dari 2 daerah? Cilegon ada. Cilegon ada? Ada. Kota Tangerang juga ada. Di daging apa, Pak? Formalin. Di daging ayam. Daging ayam. Pak, himbauan kepada masyarakat seperti itu? Himbauan kepada masyarakat, harus pilih dalam memilih produk hewan yang akan dikonsumsi. Jadi, jangan tergiur dengan harga murah, karena biasanya harga murah terjadi penyimpangan. Pembelian disarankan di tempat atau lokasi-lokasi yang memang sudah memiliki sertifikat nomor kontrol PT NINR. Pembeliannya diharapkan di situ. Cili-cili daging segar seperti apa, Pak? Yang tidak mengandung formalin. Cili-cili daging bagus secara klinis memang kita bisa lihat dari bau, dari konsistensi, dari warna. Kalau misalnya daging segar, warnanya lebih merki. Yang bisa dilakukan masyarakat awang seperti apa, Pak, untuk membedakan, Pak? Sebenarnya secara klinis, sepintas apalagi di pasar gelap kayak gini memang tidak terlihat. Yang harus dilakukan adalah, tolong pembelian harus di memang lapak yang terpercaya. Dan jangan tergiur oleh dengan harga yang tidak.